Inilah cara fruning akar ya karena pohonnya udah besar dan kita butuh akar baru makanya ini kita korek dulu Nah setelah itu sudah berlobang kita bersihkan kulitnya Nah kita sediakan ini namanya root booster ya root up untuk menambah akar ya Oke diaduk Terus diaduk ya Nah ini udah dibersihkan Din Nah ini dibersihkan sampai kelihatan batangnya Nah ini dibersihkan seperti ini Kesemuanya ya kelilingnya Nanti kalau udah kelilingnya semua udah dikupas begini kulitnya Baru kita kasih root up Dioles root up Lalu diolesin ini root up Ke semua yang udah disasat itu Terus dibiarkan dulu sampai kering Nanti kalau udah kering baru tanah ini dimasukkan lagi Dan jangan diteken ya Kalau diteken tanahnya itu dia memperlambat perkembangan akar Ya dicocol-cocol ya Biar si root upnya ini meresap Gitu Ini dipegang dulu Udah kering ya Ini baru diuruk tanahnya Oke Ya cepetan bikin deh Sebenernya ini video gak boleh lama-lama Ntar gak ada yang mau nonton Awas tuh pohon gue yang kecil ini Ini tamaki ini On root Ya ditumpuk Betul Nah Udah Gitu aja Ya Oke Kalau bisa dikasih air Satu gayung Den Yang dua liter itu Udah Ntar minggu depan kita lihat hasilnya Oke Terima kasih telah menonton Siram Siramnya dekat batangnya Nah disitu di batang Oke Udah Nah ini kan Banyak pada rusak Nih Nih Tolong dibersihkan Kalau bisa pakai tangan Pakai tangan Soalnya dia biasanya nyimpen Apa namanya Nyimpen kutu Gitu Jadi itu Batangnya dibersihkan Ya Dibersihkan begitu Nih yang ini nih Tuh Iya Dibersihkan Sampai ke atas Dibersihkan